Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Semoga semuanya dalam keadaan selalu sehat Dan semoga alumni idea Indonesia semua tidak ada yang pernah wabah corona Amin Kali ini kita dipertemukan dengan antar lintas Departemen lintas generasi, lintas angkatan dan lintas umur Ini tidak ada yang sama kan ya Ini mulai dari angkatan yang terdewasa lah ya Saya bilangnya bukan tertua tapi terdewasa sampai yang termuda Nah alhamdulillah untuk sesi pagi kali ini Ini diikuti untuk yang level up untuk supervisor Dan manager dan juga general manager Jadi nanti untuk sesi yang siang itu nanti dengan yang adik-adik tingkat kalian Untuk yang masih DW yang akan upgrade ke staff Seperti itu ya Oke baik sebelumnya Mas Lukita, Bro Lukita Purnama sudah hadir? Bro Lukita? Bro Lukita ada? Sudah Bro Lukita sudah ya Oke Maaf Pak Eko Desirianto sudah ada di tempat kah? Pak Eko? Sudah dari tadi memantau keramaian luar biasa Oke baik Pak Eko sehat Pak Eko? Keren-keren hari ini sehat banget Alhamdulillah ya Oke baik Untuk petugas kali ini perlu saya kenalkan saya sendiri sebagai host ya Di Idea Care Program untuk launching hari pertama ini Dan nanti ada Bro Lukita Purnama yaitu staff marketing ya Dari Idea Indonesia yang nanti akan bertugas sebagai moderator Kemudian ada presenter yang luar biasa Pastinya rekan-rekan juga sudah mengenal semua ya Yaitu Mr. Eko Desirianto Ya oke Baik Beberapa peraturan akan saya sampaikan di sini ya Selama acara berlangsung rekan-rekan sekalian Baik untuk yang pertama Mohon maaf sebentar Oke teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Oke cek Teman-teman bisa lihat Share saya Bisa Miss Halo Sudah Miss Halo Bisa Miss Bisa Miss Bisa ya Oke baik Nah peraturan yang pertama yaitu rekan-rekan ya Ini sudah pakai pakaian resmi semua ya pastinya ya Rekan-rekan ya Kemudian menghidupkan video selama acara berlangsung Jadi kita nggak mau nanti ketika acara berlangsung nih ada yang sambil tidur Akhirnya tidur gitu ya Nah jadi semua video harus hidup dalam keadaan hidup ya Kemudian yang selanjutnya Silahkan menyiapkan tools belajar Kalau yang memang mau pakai HP Dicatat di HP Di Note HP itu juga boleh Mau pakai kertas itu juga boleh Pen juga boleh ya Nah kemudian yang selanjutnya Speaker ya Wajib di off kan Ya pada saat nanti pemateri nanti memulai trainingnya Jadi tidak ada yang hidup satupun Oke Nah yang selanjutnya ya pertanyaan nanti Nanti di akhir sesi ya Itu akan kita buka dengan sesi diskusi ya Question and answer Nanti silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan Bisa disampaikan melalui kolom chat Ya bagi yang ingin bertanya Saya sampaikan lagi bisa melalui kolom chat Ya kemudian bagi yang ingin bertanya langsung nih Tidak marah misalnya kalau cuma nulis atau tidak kebagian Ketika nanti sudah kita rekam untuk pertanyaan-pertanyaannya Pengen ngomong langsung atau pengen diskusi langsung Dengan presenternya atau pembicaranya Ya jadi silakan bisa memberikan kode dengan emote dulu Raise your hand ya di kolom chat Ya terlebih nanti kita baru akan rekap Dan perkenankan membuka mic apabila Sudah dipersilakan oleh host atau moderatornya Oke Sampai disini Jelas semuanya ya Jelas semuanya Jelas Miss Insya Allah jelas Siap Siap Baik terima kasih Jelas Miss Oke Nah kemudian acara ini pastinya disponsori oleh Idea Indonesia Ya akademi perhotelan terbaik Nasional ya Dengan fasilitas-fasilitas yang sekarang lebih luar biasa Ya karena kita hadirkan Education Hotel ya yaitu Idea Grandi Hotel Yang menjadi fasilitas praktikum utama Praktikum center di Idea Indonesia tentunya Dan selanjutnya juga Untuk fasilitas-fasilitas lainnya ya Untuk pendaftaran nanti juga sudah mulai bisa Mulai stay atau menginap ketika sudah mulai pendaftaran Kemudian untuk nanti siswa-siswa yang akan masuk ya itu juga kita Gratiskan untuk bahan seragam dan kelengkapannya Dan juga nanti akan belajar selama satu bulan Yaitu menginap di Hotel Bintang 3 ya selama satu bulan tentunya ya Nah pastinya juga banyak fasilitas-fasilitas yang lain yang ya kita akan terus perbaharui ya Fasilitas-fasilitasnya untuk kebaikan bersama dan peningkatan kualitas pastinya ya Nah selanjutnya tidak menunggu lama lagi Untuk acara nanti akan langsung dialihkan atau saya alihkan ke moderator ya Kepada Bro Lukita Purnama waktu dan tempat disilakan Monggo Bro Lukita bisa diambil alih acaranya Bro Baik terima kasih Miss Konita Oke baik teman-teman suanya Halo teman-teman alumni Idea Indonesia yang sangat luar biasa Selam cemerlang tentunya dari saya Dan baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb dan juga kepada semua yang kami tergagam dan juga kita masih memberikan kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya dalam keadaan selamat salam kita sanjukan kepada Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nampil dan juga dapatnya di Yombolejama baik teman-teman alumni idea Indonesia yang sangat luar biasa saya pribadi sangat merasa bahagia dan senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman alumni intas generasi dari alumni pertama sampai alumni yang paling terakhir di angkatan 22 baik teman-teman semuanya saya sangat bahagia walaupun kita hanya bisa bertemu lewat sebuah video seperti ini tapi karena memang keadaan wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita bahkan hampir di seluruh dunia teman-teman semuanya semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kita atmosfer kita semangat kita di hari ini untuk terus berkarya terus belajar dan mengupgrade skill teman-teman semuanya walaupun temanya pada saat ini kita masih di rumah saja masih di rumah saja baik teman-teman semuanya nah karena hal itu nih teman-teman karena hal itu kami idea Indonesia ikut merasakan apa yang dirasakan teman-teman alumni semuanya karena dampak COVID-19 ini dimana dunia pariwisata pastian sangat berdampak dengan adanya COVID-19 ini teman-teman ya oleh karena itu kami idea Indonesia meluncurkan idea Indonesia peduli alumni yang kami wadahi dalam idea care program 2020 teman-teman baik dalam idea care program 2020 ini teman-teman kita ada 3 tema nih teman-teman kita ada 3 tema untuk teman-teman semuanya tema yang pertama nih yaitu ada road to extraordinary stuff dan ada yang kedua juga nih teman-teman ada road to amazing supervisor dan ada yang ketiga juga nih yang terakhir nih ada road to advancing manager teman-teman nah itu tadi 3 tema dalam agenda kita di idea care program 2020 teman-teman nah tentunya hal-hal untuk tema-tema di atas dari tema-tema pelatihan tersebut nanti akan langsung dijelaskan oleh Mr. Eko Desrianto teman-teman ya tapi sebelum itu teman-teman mohon untuk peraturan yang tadi sudah disampaikan oleh FOS mohon ditaati silahkan boleh dinyalakan videonya nanti ketika pemateri sudah mulai masuk kemudian dipastikan juga untuk audionya di mute teman-teman ya agar kita tetap fokus pada suara pemateri kita pada hari ini baik teman-teman semuanya perkenalkan juga mungkin teman-teman semuanya yang senior-senior juga mungkin tidak tahu sama sekali dengan saya siapa sih buru-buru ini siapa sih mungkin teman-teman juga nggak terlalu paham baik teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Lukita Purnama teman-teman boleh panggil dengan sebuah yang kita pakai di Idea Indonesia saya staff marketing Idea Indonesia teman-teman yang akan menjadi moderator pada acara kita pada hari ini pembukaan Idea Care Program 2020 baik tanpa menunggu lama-lama lagi teman-teman teman-teman semuanya sudah nggak sabar banget nih untuk menantikan pembukaan program luar biasa di tahun ini oleh Idea Indonesia baik teman-teman semuanya kita buka acaranya dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim baik tentunya dengan semangat yang luar biasa teman-teman dan tentunya seperti biasa teman-teman Idea Indonesia selalu memulai kegiatan dengan semangat yang luar biasa dengan pacu semangat yang luar biasa oleh karena itu teman-teman kita ada yel-yel untuk teman-teman semuanya kita ada yel-yel yel-yel sangat mudah gerakannya sangat mudah sekali gerakannya sangat mudah sekali tapi baik kalau teman-teman bisa untuk videonya dinyalakan ya agar kita bisa melakukan gerakan yel-yel ini dengan bersama-sama baik silahkan saya tunggu sebenar untuk teman-teman menyalakan videonya masing-masing untuk teman-teman alumni silahkan nyalakan videonya masing-masing kemudian kita juga audio silahkan di-unmute untuk audio kita akan berjail bersama-sama untuk penyemangat kita di acara hari ini baik ya saya terburu saya kira saya sudah audio belum atau tidak mau audio untuk audio silahkan teman-teman semuanya jangan untuk audio kita akan berjaya yangnya sangat dan sangat beratanya sangat mudah jadi teman-teman nanti kita merupakan gerakan dengan bersama-sama semangat untuk awal acara di hari ini silahkan di-unmute semua teman-teman ya silahkan di-unmute semua biar kita bisa dengar suara teman-teman semuanya silahkan di-unmute kita untuk long-dia untuk host bro bro lukie mungkin lukie mencontohkan terlebih dahulu nanti kita semuanya mendengarkan nanti kalau kita an-mute semua sekarang mencontohkan nanti malah tidak terdengar teman-teman teman-teman menjawab serentak dengan gaya sukses seperti ini muda muda seperti ini ya dan mulia yaitu salam hotelier jadi ketika saya bilang salam hotelier idea Indonesia teman-teman jawab dengan gerakan sukses seperti ini muda muda seperti ini ya dan mulia yaitu salam ala hotelier gitu teman-teman ya baik silahkan teman-teman silahkan di-unmute untuk audio-nya silahkan di-unmute untuk audio-nya videonya videonya juga di-on ya videonya juga di-on silahkan siap-siap selamat menikmati Terima kasih. 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 sehat. Terima kasih. 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 untuk mencarikan ya, terutama adik-adik kita yang masih daily walker untuk menjadi staff atau bahkan staff untuk menjadi supervisor nah disitu kita punya kesempatan banyak, karena apa? India Indonesia kalau kita junjung kita buat apa namanya bagus, kita buat untuk supaya kita lihat bahwa Indonesia itu kelihatan nah, supaya India Indonesia juga bisa menjadi topnya leveling perhotelan di Indonesia ya, secara nasional, amin amin oke, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, kalau ini sesampainya yang saya sampaikan membuat teman-teman menjadi merasa terbebani ya, tapi saya harap ini bukan menjadi beban, tetapi ini menjadi suatu, menjadi tanggung jawab karena mengubah suatu mindset orang yang tidak pernah bekerja atau berubah mindset menjadi seorang pekerja, itu adalah sangat lumayan tetapi kalau kita serasa bahwa kita kuat kita yakin dan kita bisa seorang profesional pun seorang yang unprofesional pun akan menjadi profesional tentunya oke, cukup itu saja dari saya Mr. Eko dan teman-teman sukses mudah-muliah mudah-mudahan kita di tengah pandemi COVID-19 ini diberikan kesehatan selalu dan jangan lupa dengan pandemi COVID-19 ini kita sering-sering cuci tangan pepergian dengan menggunakan masker dan jaga kesehatan terus karena kita akan menghadap lagi nanti di 2021 itu pasti di awal tahun yang sangat membuat hotel kita banyak kehilangan talent-talent yang berkualitas nah dari situlah kalian tunjukkan bahwa kalian mampu bisa yang sudah lama di kampung jangan sampai terhipnotis dengan di kampungnya ya karena di luar masih banyak yang membutuhkan kalian karir kalian yang harus dinaikkan menjadi seorang manajer dan sampai dengan level tertinggi nah jadi jangan sampai hal itu menjadi malah menjadi virus kalian untuk memensetkan di kampung lebih nyaman dan lebih enak ya oke nah jadi ke depan di 2021 itu saya sudah di-sharing dengan hotel-hotel manajer akor ya bahwa di 2021 itu akan banyak sekali ya kalian karena menggantikan dari posisi yang banyak menjadi staff permanen menjadi staff kontrak nah di staff kontrak itu akan dijadikan leveling banyak sekali nah jadi siapkan diri kalian untuk supaya bisa mengambil opportunity yang bagus ya yang saat ini akan mulai saat ini sedang akan dimulai tentunya di awal 2021 oke itu aja dari saya Mr. Eko terima kasih dan salam sukses mudah mulia baik terima kasih Brother Ramad Fendi atas penyampaiannya terima kasih bro 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 berikutnya tentunya mewakili sebuah harapan yang kepada idea Indonesia untuk teman-teman alami semuanya baik teman-teman semuanya tentunya teman-teman semuanya pasti sudah tidak sabar untuk menuju ke acara impinya nih pada hari ini teman-teman ya yaitu penyampaian langsung dari Mr. Eko program 2020 kemudian update nih update tentang idea Indonesia terbaru pasti teman-teman sudah sangat kangen sekali bagaimana sih perkembangan kampus kami bagaimana sih perkembangan idea Indonesia sampai saat ini seperti apa sudah sehebat apa sih teman-teman pasti teman-teman semuanya sudah penasaran nanti itu juga akan disampaikan langsung dan kemudian ada juga penyampaian materi mengenai things mostly employers don't know to be the top leader teman-teman langsung materinya nanti akan langsung disampaikan oleh Mr. Eko di sini tapi jangan sabar untuk menerima arahan kemudian pemukaan update tentang idea kemudian penyampaian materi dari Mr. Eko di sini baik teman-teman semuanya tanpa menunggu lama lagi dan pastikan audionya mute ya teman-teman audionya mute karena nanti sesi tanya-jawab akan ada tersendiri baik teman-teman semuanya Pak Purnomo Pak Lukita monitor ya Bu ya sebelum kita masuk ke Pak Eko Desrianto perlu kami ingatkan nanti akan kita buka sesi pertanyaan ya bagi yang bagi satu pertanyaan yang memiliki satu pertanyaan keren banget ya nanti akan dipilih langsung oleh Pak Eko pertanyaannya ya dari siapa nanti akan dapat door price keren ya door price-nya masih direhasiakan ya tapi pasti gak nyesel ya oke itu saja bro silahkan dilanjutkan baik tentunya teman-teman semuanya Gaby di sesi tanya-jawab nanti teman-teman pertanyaan terbaik dari teman-teman nanti akan langsung mendapatkan door price dari pemateri yaitu Mr. Eko Desrianto teman-teman jadi bertanya yang berkualitas baik tentunya materi-materi nanti akan ditatangkan oleh sosok yang luar biasa tapi sudah sangat biar buat teman-teman semuanya yaitu Mr. Eko Desrianto yang sekarang menjabat sebagai Presiden Director Idea Indonesia General Manager Idea Grand Day Hotel teman-teman baik tanpa menunggu lama-lama lagi teman-teman karena Mr. Eko juga sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya baik langsung saja silahkan Mr. Eko Desrianto untuk menyampaikan pemaparannya baik silahkan Mr. Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dengar kalau saya belakang masukkan jempol ke kamera alright thank you semuanya ini jadi momen yang keren banget di tengah Ramadan di tengah stay home di tengah Corona kemudian teman-teman Idea Indonesia punya ide untuk kembali ngumpulin teman-teman alumni dalam rangkaian program Idea Care dimana tujuannya atau dasar pemikirannya sangat sederhana pertama kita pengen ngumpul-ngumpul pengen dengar tuh apa sih kabar teman-teman kayak Bro Rahmat ada Yulia Sandra disini ada Benny Ali yang senior-senior ya kemudian ada apa Agus Dwi Agus Widi kemudian dan banyak lagi ini alumni teman-teman 2011-2012 ada Aditya Syogi dan masih banyak lagi ini tentu jadi satu momen bagi kita di Idea Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bahwa keluarga besar kita semuanya masih pada sehat masih pada apa bisa menikmati Ramadan dengan baik dan ini jadi satu persembahan bagi Idea Indonesia untuk menunjukkan we are there for you kita ada untuk teman-teman semuanya kita care dan kita ingin terus bersilat rahmi no matter how long have you graduated from Idea Indonesia how high your position is now in the hotel bro rahmat dan beberapa teman-teman yang lain sudah ada di posisi HOD ada yang asisten HOD ada yang supervisor senior supervisor dan selanjutnya itu kemudian kita kumpul hari ini di sini jadi satu momentum yang luar biasa rekan-rekan untuk teman-teman Idea Indonesia thank you very much untuk kreasi program ini yang keren banget yang kedua ini inline sejalan dengan visi besar kita di 2020 ini yaitu pada 2025 sampai 2030 kita ingin mendorong 100 alumni di Indonesia untuk menjadi general manager atau hotel manager di hotel-hotel berbintang besar di Indonesia so apa yang perlu kita lakukan dan persiapkan bersama adalah kita memastikan bahwa kita berkontribusi kepada teman-teman untuk sama-sama maju apa pelatihan yang dibutuhkan nah itu makanya kemarin kita kita butuhkan kita buat apa semacam questionnaire untuk di data teman-teman semuanya apa yang dibutuhkan teman-teman untuk memaju menjadi HOD dan kemudian mempersiapkan diri menjadi seorang general manager apakah teman-teman kemudian butuh costing apakah teman-teman butuh management report apakah teman-teman butuh owner dan hotel hotel manager report atau hotel manager checklist dan segala macam ini kami semua di idea Indonesia sekarang sudah mempersiapkan diri untuk mendukung itu dari semua level apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman di supervisor untuk menjadi seorang manager apa yang teman-teman perlu lakukan oleh seorang manager untuk menjadi general manager atau hotel manager kita sekarang sudah bekerja untuk membuat apa alat bantu alat bantu sehingga one day ketika ada kesempatan untuk ambil tanggung jawab yang lebih tinggi teman-teman siap jadi saya harap teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman senior teman-teman yang ready to lead teman-teman yang punya semangat terbukti bahwa sudah 10 tahun 9 tahun 8 tahun teman-teman masih setia dengan karir di sini dan terbukti bahwa teman-teman akhirnya naik satu level demi level untuk kemudian sampai di titik yang sekarang ini saya tentu bangga bahagia dan berharap one day kita bisa ketemu dalam dengan tatap muka mudah-mudahan setelah covid ini berlalu kita bisa melanjutkan proses-proses pembelajaran seperti ini pengembangan diri dari idea Indonesia untuk semua alumni saya kenapa teman-teman perlu tentu bertanya kenapa sih idea kok mau repot-repot untuk mendorong 100 alumni menjadi seorang general manager atau menjadi seorang hotel manager saya ingin share satu hal kenapa idea Indonesia begitu bersemangat silahkan lihat screen share saya baik jadi ini adalah rencana besar idea Indonesia di 2016 kita sudah jadi yang terbaik dua nasional 2019 kita sudah jadi yang terbaik satu nasional di 2020 apalagi yang kemudian akan kita kerjakan bersama-sama dengan seluruh tim idea Indonesia yang luar biasa itu yaitu kita akan mendirikan satu perusahaan operator yang namanya IHM atau idea hospitality management apa itu this is the Indonesia's first integrated operator for hotel and training center jadi kami idea Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan idea Indonesia bukan sebagai lembaga pelatihan saja tetapi kami ingin mengembangkan idea Indonesia sebagai lembaga pelatihan yang berada di hotel komersial itulah kenapa kemudian kami membangun idea grande hotel sebagai portfolio sebagai prototype idea Indonesia untuk mengoperate hotel sekaligus di dalamnya ada training center and that's gonna be the first integrated operator in the world ada hotel di dalamnya ada hotel di sana kemudian ada training center di dalamnya dimana kalau tadi bukonita menyampaikan anak-anak akan belajar sambil tinggal di hotel yes this is this is gonna be our new value bahwa adek-adek yang bergabung dengan idea Indonesia itu kemudian akan merasakan menjadi bagian dari hotel sepenuhnya mereka belajar tentang perhotelan dan menjadi bagian dari hotel itu sepenuhnya mereka akan tinggal di hotel mereka akan belajar di hotel mereka akan incas di jadwal di hotel mereka akan mengetahui operasional hotel dan segala macam sehingga ketika tadi Bro Rahmat menyampaikan terima kasih banget Bro Rahmat sudah very care selama ini dari bangka kemudian ke Jakarta dimanapun tempat Bro Rahmat ada itu pasti ada anak-anak idea Indonesia yang dikembangkan kalau tidak salah yang dibimbing oleh Bro Rahmat ini sekarang sudah tiga yang menjadi supervisor dan itu menurut saya this is what I call as the leader orang tidak akan cepat maju menjadi seorang leader yang hebat kalau dia tidak pernah berkontribusi untuk menjadikan orang lain leader yang hebat thank you Bro Rahmat dan ada Rian disana ada Mustafa Ramdhani ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan bagaimana sentuhan tangan Bro Rahmat itu belayan-belayan Bro Rahmat sehingga sekarang bertransformasi menjadi seorang supervisor dan mudah-mudahan ke depan mengikuti jejak Bro Rahmat juga untuk menjadi eksekutif housekeeper kemudian advance di operasional dan menjadi seorang hotel manager atau general manager kita aminkan barang-barang Allah amin ketika Idea Indonesia kemarin tanggal 26 Maret kita akan launching program ini kita akan launching perusahaan ini kita akan launching di Jakarta kantor kita di Jakarta itu di Midtown Residence dimana kita ngantor disana kita tinggal disana kita mengembangkan perusahaan Idea Indonesia dan cabang Idea Indonesia juga sekaligus disana kita akan buka Idea Hospitality Management kita akan launchingkan tapi Tuhan berganda lain sehingga pada tanggal 16 atau 17 Maret ketika itu pemerintah menyampaikan bahwa kita harus melakukan pembatasan-pembatasan atau social distancing sehingga ini kita hold dulu kita tunda dulu tapi apa yang terjadi adalah yang terjadi sekarang yang terjadi sekarang adalah kami sudah melakukan langkah-langkah yang sangat konstruktif teman-teman kita sudah memiliki manual guide kita memiliki procedure and policy kita memiliki banyak hal tentang kelengkapan bagaimana Idea Indonesia menjadi sebuah operator hotel sekaligus ada training center di dalamnya ketika kita menjadi operator ketika kita menjadi operator hotel dan training center di waktu yang bersamaan you know what what we need we need you as the senior to be the hotel manager kenapa karena kita paham ketika teman-teman menjadi hotel manager di hotel yang akan kita kelola teman-teman paham bahwa Idea Indonesia itu tujuannya adalah menjadi hotel menjadi training center for hoteliers dengan value-value hotel yang yang baik tentunya dan di dalamnya kita juga operate sebuah hotel secara komersial kalau yang menjadi general manager atau hotel manager dan HOD HOD di hotel yang kita operate nanti adalah para alumni-alumni kita you know the value is in line already ya value-value teman-teman yang dulu pernah didapatkan di Idea Indonesia kemudian sekarang dengan pengalaman panjangnya bekerja di hotel-hotel internasional di hotel-hotel nasional itu kemudian di combine menjadi satu kombinasi yang indah profesionalisme dengan value-value Idea Indonesia di combine dan kita operate sebuah sebuah hotel and you are guys that we expect kita harapkan untuk menjadi leader di hotel-hotel yang kita operate are you ready for that? are you ready for that guys? to be the leader in our ready ready day sir yes and and I'm telling you sekarang ini ada seorang vice president di sebuah operator besar ada beberapa general manager ada beberapa corporate business development director itu yang sudah kontak dengan kita yang sudah mendengarkan konsep ini dan mereka katakan we believe in the soon time idea Indonesia will be everywhere they said that why? karena teman-teman kita apa kita yang kita lakukan adalah saya oke yang kita lakukan adalah ini apa yang akan kita solve empat main problem idea hotel empat main problem yang akan kita selesaikan ketika idea masuk ke property itu pertama occupancy and crowd kenapa? karena begitu idea Indonesia masuk otomatis kamarnya terpakai untuk asrama kemudian setiap anak yang daftar di idea otomatis anaknya sudah punya fasilitas nginep di hotel orang tuanya punya fasilitas nginep di hotel sehingga kemudian setiap hari pasti rame karena siswa kita akan tinggal di sana tentu dengan house rules dengan peraturan hotel dengan peraturan yang sangat ketat sehingga keberadaan siswa itu tidak mengganggu sedikit pun dengan operasional di hotel justru mendukung yang pertama jadi kita akan menyelesaikan masalah occupancy and crowd yang kedua revenue stream ketika anak-anak tinggal di hotel itu teman-teman tentu ada nanti di hotel itu yang tadinya tidak punya minimarket kita bisa siapkan minimarket yang laundrynya tidak begitu jalan kita bisa siapkan laundry dan segala macam ini yang kemudian akan menjadi new revenue stream bagi teman-teman owner hotel yang kemudian adalah high operation cost juga akan kita selesaikan yang kalau high operation cost ini kenapa kita selesaikan yes contoh mamanya gini sekarang yang sedang berjalan di idea Indonesia di metro itu adalah HOD hotel itu juga menjadi pengajar di idea Indonesia sehingga kita bisa join join dalam rangka untuk menanggung cost itu bisa kita join kemudian mining ratio dan service quality bisa kita tingkatkan kenapa hotel-hotel teman-teman pasti mining ratio nya sangat rendah bisa di bawah 0,5 bisa di bawah 0,5 perbandingan antara kamar dengan orang nah itu tentu akan mengorbankan service quality karena mining ratio nya sangat rendah karena itu ketika ada anak-anak yang belajar mereka juga butuh untuk benar-benar praktek di hotel yang beneran gitu nah maka kita bisa buat jadwal yang terstruktur satu anak dalam tiga hari sekali mereka incas merasakan atmosfer pelayanan yang sesungguhnya dan mereka tentu akan merasa bangga belajar di hotel yang sesungguhnya dan di operasional kita juga akan terbantu rekan-rekan itu adalah apa yang akan menjadi ya akan menjadi kekuatan idea Indonesia dalam ketika nanti kita sudah mulai masuk kepada operator hotel dan hari ini kita sudah kontak beberapa owner termasuk salah satu owner dari hotel yang akan di bulan Juni nanti akan kita pakai insyaallah atau Juli di satu hotel bintang tiga di Bandar Jaya mudah-mudahan ini nanti akan segera kita tanda tangani inisial agreementnya bagaimana kita bisa mengkolaborasi dengan mereka dan juga hotel-hotel yang lain yang dalam proses negosiasi baik rekan-rekan itulah kenapa kita merasa bahwa kita perlu untuk berkolaborasi dengan teman-teman senior why? karena untuk mendukung rencana besar kita idea Indonesia untuk mendukung rencana pengembangan idea Indonesia sehingga ketika nanti waktunya sampai ada hotel yang siap kita operate you guys are ready to be the hotel manager you guys are ready to be the general manager and you guys now in supervisor level ready to be in manager level or in hod level itu itu adalah skenario besarnya let us work on it dan kami akan bekerja untuk untuk mengarah kepada pada tujuan besar itu silakan teman-teman stand by perbaiki diri tingkatkan kualitas diri banyakkan sertifikasi sertifikasi apa-apa yang teman-teman kira-kira butuhkan untuk menjadi seorang manager kalau teman-teman sekarang ada di posisi professor atau apa yang teman-teman butuhkan untuk menjadi seorang general manager kalau sekarang sedang di posisi YOD you let us know silakan kasih tahu kita dan we will try our best to provide the best training for that alright rekan-rekan sekarang saya akan share screen lagi saya siapkan satu materi materi ini berjudul things most employees don't know to be the leader kita tahu lah alumni-alumni kita itu ada yang alumni 2011 2012 2013 yang sampai hari ini bahkan masih ada yang daily worker kita tahu masih ada yang kita tahu banyak yang sudah tidak lagi bekerja di hotel i karena ada kejenuhan mereka stuck mereka ada di posisi daily worker terus atau ada di posisi apa apa namanya staff terus tanpa tanpa tahu ini mau kemana kira-kira tanpa tahu mau kemana kira-kira ok sorry 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 saya share screen lagi maaf dan ini pun mungkin terjadi juga di internal idea Indonesia di internal idea Indonesia mungkin teman-teman ada yang sudah sangat senior tetapi memang tidak ada keinginan untuk menjadi seorang leader atau memang tidak kunjung memenuhi kualifikasi sebagai seorang leader so hari ini kita akan akan bicara ini kita akan mengupas dan waktu kita hanya sekitar 15 menit karena setelah itu kita setelah itu sholat duhur ya break mungkin 15 menit saya paparkan kemudian tentu ini tidak akan selesai tapi ada poin-poin yang tidak akan saya selesai saya paparkan poin-poin beberapa poin nanti kita buka untuk diskusi so guys kami tidak mau ya ini dari awal saya sampaikan kami tidak mau alumni kita itu menjadi karyawan yang biasa-biasa saja because I prove I prove saya saya coba membuktikan ke dalam diri saya sendiri Eko Desrianto yang Rahmat Effendi kenal dulu ya Eko Desrianto yang seperti itu mungkin ketika Rahmat ngobrol dengan anak-anak yang 2019 atau 2018 Eko Desrianto mungkin berbeda anak-anak 2020 mungkin sedikit berbeda kenapa? karena dari sustainable learning process yang harus sama-sama kita lakukan begitu juga saya melihat Rahmat Effendi ketika 2011 dulu ya beliau ini dulu SMA terus kemudian kerja menjadi instalatir di PLN kalau tidak salah waktu di PLN kemudian dengar tentang idea Indonesia kemudian masuk idea Indonesia buh piacaranya waktu itu kemudian terus bergerak terus sampai Bali sampai Bangka akhirnya sekarang menjadi seorang eksekutif postkeeper dan ini adalah sebuah kebanggaan akan banyak Rahmat-Rahmat Effendi lagi akan banyak Eko Desrianto Eko Desrianto lagi yang kalau memahami apa yang akan saya sampaikan ini pasti mereka semua akan dan saya harap teman-teman yang hadir untuk untuk memahami ini juga harus berproses memahamkan diri dan memahamkan orang lain untuk menuju menuju to be the next leader saya akan mulai ada beberapa golden rules kenapa seseorang itu bisa menjadi leader dan kenapa banyak yang tidak akan bisa menjadi leader yang pertama itu adalah ketik kalau umpamanya apa golden rule yang pertama adalah understanding the vision of working perbedaannya visi bekerja dari workers yang selamanya menjadi karyawan biasa dengan leaders yang terus akan meningkat karirnya itu ada yang pertama adalah pertama workers yang biasa-biasa itu mereka doing a job mereka bekerja sementara leaders they are taking care of given responsibilities apa bedanya melakukan pekerjaan dengan nguri-wuri atau menjaga tanggung jawab yang telah diberikan berbedanya begini saya kacau perumpamaan sederhana adalah ketika Anda itu harus ngurus seorang orang tua yang sudah sangat tua yang mungkin sudah sangat lemah sudah harus di tempat tidur kalau Anda kemudian diberikan tugas untuk setiap pagi harus memandikan dan memberikan sarapan kemudian Anda setiap pagi memandikan kemudian memberikan sarapan kemudian selesai itu berarti Anda sedang melakukan pekerjaan tetapi kalau Anda itu merawat tanggung jawab yang diberikan apa yang Anda lakukan Anda akan bangun pagi kemudian setelah Anda bangun pagi Anda akan usap dengan sangat halus kepala orang tua Anda yang sudah lemah itu bangunkan dia dengan sangat sangat halus kemudian apa yang kemudian dilakukan adalah bersihkan sayamungkan atau wudukan kemudian ajak mereka untuk salam setelah itu perdengarkan lantunan Al-Quran supaya mereka menjadi tenang setelah itu baru bersihkan dirinya bersihkan kamarnya baru sarapan setelah itu mungkin kalian bisa juga untuk taruh di kursi roda kemudian dibawa untuk dedih atau supaya dapat sinar matahari udara segar terus diajak bercanda nanti makan siang disiapkan makan siang lagi so itu namanya merawat tanggung jawab kalau Anda dan sebagian besar apa sebagai sebagian besar karyawan itu pasti they are doing the job they are doing the job and they are not taking care of given responsibilities that's why they stay small as the ordinary employees yang pertama jadi golden rule yang pertama adalah you have to take care of sorry understanding the vision dari golden rule yang pertama itu poinnya yang pertama adalah taking care of given responsibilities kedua perbedaannya karyawan biasa dengan calon leader masa depan adalah karyawan biasa they are looking for money leaders calon leaders masa depan they are building portfolio and reputations ini so much different so much different when you look for money kemudian Anda bekerja di satu tempat terus Anda melihat uang yang tidak terlalu besar walaupun ada kesempatan belajar di sana walaupun ada kesempatan untuk tubuh yang luar biasa then you don't care you leave the hotel then you move to another hotel which gives you an offer to get bigger money sementara calon leader itu tidak begitu saya ingat Rahmat itu di bangka berapa tahun itu dari 2014 atau 2013 2014 kemudian sampai dengan 2019 5 tahun why karena Rahmat saya paham sedang membangun sebuah portfolio sebuah reputasi sehingga ketika one day kita punya reputasi yang hebat money is catching after us money is running after us money yang ngejar kita kita mendapat tawaran banyak-banyak dan you know Grand Mercure Kemayoran itu adalah salah satu Grand Mercure yang sangat besar dulu namanya Grand Mercure Maha Cipta kalau tidak salah karena memang sangat besar sekali dan begitu saya mendengar Rahmat ada di sana yes you deserve to do that you deserve to get it Anda Anda memang layak karena Anda selama ini sudah membangun portfolio belajar dari Pak Toad GM yang luar biasa dari Nova Telampung dibawa ke bangka kemudian dikembangkan dari supervisor naik senior professor naik lagi asisten HHK naik lagi pedah menjadi seorang executive or skipper so Rahmat is still building a portfolio and I see many of us many of our alumni is looking for money not building portfolio kemudian yang ketiga adalah karyawan biasa menghargai profesionalisme itu sebatas waktu yang diberikan saya kan datang waktu pulang sudah dengan loyalitas dua jam atau tiga jam profesionalisme itu diukur dari waktu yang diberikan itu adalah karyawan biasa itu merasa memberikan dua jam kepada perusahaan itu sesuatu yang sudah keren banget tapi seorang leader profesionalisme case achievement kita profesionalisme itu adalah seberapa dia mampu membantu hotel untuk achieve sesuatu membantu perusahaannya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai goal sesuatu untuk mencapai target yang sudah ditentukan nah itu itu adalah profesionalisme bagi para leader hebat masa depan gak mungkin teman-teman akan modelnya seperti gini seperti karyawan ala jam jam 7 kurang sepapun datang kemudian jam 8 jam 9 malam pulang kemudian anda menjadi GM no nothing GM itu apa atau manajer itu bukan begitu cara kerjanya memastikan target-target harian target mingguan target bulanan target tahunan tercapai semuanya nah itu kemudian kalau anda sudah mulai merubah gaya bekerjanya dari hanya sekedar saya datang lebih awal daripada jam masuk saya pulang lebih lama daripada jam pulang kemudian anda sudah bangga dengan itu boleh bangga tapi teman-teman akan menjadi karyawan rendahan di di masa yang sangat panjang ya lo apalagi kalau seandainya loyalitas sudah gak ada target sudah gak tercapai ya sudah langsap kan gitu oke ya kemudian yang keempat workers yang biasa itu finish what it is ya tapi-tapi dia hanya mengerjakan seperti kamu tugasnya mandikan ini sama ngasih nyuapin makan ya selesai selesai dan nunggu jam pulang finish what it is ya saya kan selalu ini doang ya saya selesai ya sudah tetapi calon leader define more than what it is ini saya mungkin sedikit cerita pengalaman saya ketika dulu saya menjadi seorang manager marketing itu dalam waktu delapan bulan dari sejak saya jongin sementara manager marketing saya itu dia baru menjadi marketing manager setelah delapan tahun setelah delapan tahun kemudian dia menjadi manager marketing dalam waktu kurang lebih dua tahun kemudian terpaksa harus diberhentikan dan saya menggantikan beliau sebagai seorang manager marketing dan hanya dalam waktu delapan bulan why because satu hal saja saya itu dulu manager marketing tapi kalau ada komputer rusak komputer rusak itu bukan urusan saya itu urusan kepala kantor kemudian saya bapak ini komputer ada yang rusak pak ini boleh saya kontak teman saya pak untuk service dia bisa ke sini terus kemudian pak ini labnya sudah enggak mungkin ini harus ganti managernya bilang waduh ini enggak punya budget kita saya bilang pak saya punya provider pak punya perkenalan toko kita tukar tambah dan hasilnya ini sebagai untuk sebagai apa sebagai apa namanya DP nanti kita unsur setiap bulan berapa kita hitung masuk hitungannya kita nego dengan 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 apa toko komputernya masuk akhirnya semua komputer dealer komputer itu menjadi baru barang baru semua dan tanpa kita mengeluarkan uang hanya kita cicil dari biaya yang revenue yang kita dapatkan nah hal seperti itu kalau saya ngurusin marketing saja ya ya selesai saya mungkin waktu itu akan menjadi finish what it is sudah lah saya ngerjakan saja apa yang harus dikerjakan but at that time I found more than what it is saya oh apa yang kira-kira bisa kita 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 pembansihkan ini oh saya lagi nganggur dan saya punya kenalan saya ada teman yang bisa dan 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 komputer dan 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 printer segala macam saya panggilkan orang teknis kita pas tidak ada jadi kita itu menjadi orang yang hampir setiap saat itu didengarkan oleh owner didengarkan oleh kepala kantornya kalau begitu masih kok gimana masih kok tau ini informasi ini gak informasi ini gak dan ketika orang sudah semakin banyak bergantung pada kita kepala kantor bergantung pada kita owner bergantung pada kita posisi itu tinggal nunggu waktu sebenarnya tetapi kalau teman-teman kemudian menjaga jarak dengan find more than what it is ya males melakukan sesuatu yang lebih maka ya sudah apa selamat bertahan di posisi yang yang sekarang teman-teman lakukan itu dan yang kelima adalah think workers biasa itu like like customers apa ciri-ciri customers they want to pay or they want to contribute a little and they expect to get many saya sudah kerja dari jam sekian sampai jam sekian terus hak saya bagaimana ini 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 it was me when I was in Jogja College at that time itu menjadi I tell I tell the office manager ketika saya ditanya ketika saya akan menjadi seorang marketing manager Mas Eko kira-kira minta gaji berapa and then I ask berapa targetnya berapa achievement berapa targetnya berapa artinya setiap bulan revenue harus berapa penjualan setiap tahun berapa sekian Mas budget Bapak berapa untuk menggaji orang yang bisa memenuhi budget itu memenuhi revenue itu sekian Mas berarti kalau saya bisa ambil lebih Pak bagaimana perhitungan lebihnya Pak saya bilang begitu saya bisa mendatangkan lebih bagaimana perhitungan lebihnya oh perhitungannya begini Mas baik Pak saya katakan saya ikut perusahaan apapun kebijakannya bahkan kalau seandainya saya tidak achieve Pak saya siap untuk tidak digaji saya bilang gini sama dengan dengan sekarang ini yang sedang saya lakukan di Idea Indonesia ini adalah lembaga saya sendiri saya dirikan sendiri saya mendapatkan gaji tapi begitu oke sedang pandemik begini teman-teman banyak yang harus piket masuknya tidak bisa setiap hari maka I decide myself not to receive any salary saya kemudian oke saya tidak akan gajian sampai teman-teman bisa normal kembali bekerja seperti biasa sehingga fully bukan bukan apa-apa service saya kembalikan lagi ke perusahaan kemudian apa namanya gaji sama sekali tidak saya ambil nah ini ini jadi satu komitmen leadership seseorang sebenarnya ketika kita menjadi apa menjadi think like customers maka kita akan menuntut but when you think like owners then you will do as I do ini I guarantee that dan siapa yang gak senang owner mana yang gak senang kalau teman-teman menjadi orang yang seperti itu pikirannya sudah kayak owner gitu wah iya nih perusahaan lagi memang lagi sulit nih gak ada revenue nih hotel tutup nih dan segala macam then you think like like the owners wow itu saya yakin banyak owner yang akan tertarik minimal dengan dengan cara anda memperlakukan diri anda sebagai seorang owner contoh yang lain apa contoh yang lain itu sederhananya begini sebuah kunci teman-teman sebuah kunci gembok gitu ya saya datang agak belakangan kemudian pulang agak agak belakangan juga begitu saya datang agak belakangan saya lihat di gerbang itu kunci masih nyantol di apa di gemboknya gitu kemudian saya ambil saya taruh di security bahkan securitynya sendiri itu gak ngambil siapa yang akan care dengan hal seperti itu itu hanya owner teman-teman ya yang lain-lain ya terserah lah mau ngapa mau ngapa and at that time I took the key dan saya kasih Pak ini ketinggalan di gerbang oh iya makasih Mas Eko ucapan makasih itu gak ada maknanya kira-kira gitu ya tetapi akhirnya ada portfolio yang terbangun oh ini orang care banget ya dengan perusahaan oh ini ini kita banget nih oh ini diano kita jadi yang namanya manager yang namanya general manager atau hotel manager itu itu harus satu frekuensi dengan owner kalau tidak ya 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 sulit untuk bisa bareng-bareng memajukan bisnis bareng-bareng bisa memajukan hotel so ini goal yang pertama kita harus paham tentang visi kita bekerja jangan sebagai workers tapi sejak awal apa yang bisa kita lakukan adalah visi kita menjadi leaders pertama apa merawat tanggung jawab yang sudah diberikan bukan hanya segedar mengerjakan yang harus bekerjakan kemudian ini bukan tentang uang tetapi tentang bangun reputasi dan portfolio why because you are very young you are very young so you don't have to think about money right away you still have very long opportunity untuk membangun reputasi and when the reputation comes to you everybody knows about you about your portfolio maka uang itu akan menjadi menjadi sesuatu yang akan ikut dengan kita oke kemudian yang berikutnya adalah professionalism is about giving achievement not about time to give kemudian yang keempat adalah find more atau lakukan lebih dari yang harus kita lakukan ini ini seberkali saya saya sampaikan bahwa you cannot just do what it is but find more than what it is dan yang kelima adalah ini penting think like the owners ya berpikirlah seperti teman-teman menjadi seorang owners oke golden rule yang kedua adalah knowing preference in relationship nah ini ini penting ya gini teman-teman saya itu dulu sama owner sama office manager itu wakrab walaupun saya itu baru 4 bulan bekerja tolong dicatat saya dulu sangat dekat dengan owner dan office manager walaupun saya baru 4 bulan bekerja kenapa because when I come to the to the business when I come to the company ada dua hal yang langsung saya fokus untuk saya bangun pertama adalah interpersonal relationship yang kedua adalah professional relationship interpersonal relationship adalah hubungan antara kita secara pribadi agar terlihat agar bisa diterima agar selalu menjadi pribadi yang menyenangkan agar selalu bisa menjadi yang beradaptasi nah maka yang saya lakukan adalah saya bangun equality apa itu equality 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 itu kesamaan hal sederhana dalam equality itu kalau saya bilang gini equality itu you know what he knows jadi kita kalau mau pengen sejajar ngobrol enak dengan owner dengan manager dengan GM maka belajarlah dalami sekali apa sih kemauan GM dan kemauan seorang owner itu ilmu apa sih yang dia pakai itu untuk bangun hotel untuk menyelenggarakan manajemen hotel itu ilmu apa maka ketika kalian baca itu what you know atau you know what they know you know what he knows maka nyambung equal gak ada lagi kesan anda sebagai anak buah atau bawahan jauh gak ada why karena what he knows you know yang kedua you can do what he can or what they can ini kan penting ya makanya saya sebagai owner kemudian saya punya karyawan makanya mobil saya adalah carry lah mobil carry kemudian ada karyawan yang juga punya mobil carry terus saya tanya tentang mobil carry dia tahu saya ngobrolin tentang mobil carry kehebatannya kelemahnya dia paham nah maka ini menjadi equality akan terbangun enak ngobrolnya gitu ya kemudian yang kedua dia bisa dia bisa ngapa saya atau kamu itu bisa ngapa aja yang dia bisa dengan begitu teman-teman kalian itu akan menjadi orang penting orang ring satunya mereka ring satunya GM ring satunya owner kenapa? karena GM mau buat laporan monthly report ke owning sama ke corporate terus minta tolong kamu sebagai salah satu HOD tolong-long buatin lagi ada meeting minggu ini ada meeting ada sales sales segala macam kemudian minta kamu tolong buatin ya apa owning company sama corporate report dan kamu gak bisa maka kamu bukan orang yang equal dengan mereka maka pelajari apa sih isinya monthly report ke corporate sama owning company itu apa oh ini ternyata maka anda bantu untuk bisa melakukan itu dan yang terakhir adalah untuk membangun equality ini you have what he doesn't karena kalau yang satu dan dua ini kan sulit kita pintarnya sama dengan GM kita hebatnya sama dengan GM padahal kita ini orang operation orang HK orang FB orang product atau orang sales sementara GM itu menguasai semua departemen bahkan hal-hal yang kritikal ini potensi untuk cheating-nya dimana mereka paham bagaimana ngecek pekerjaan mereka tahu kita kan tidak paham ya sudah kalau memang kita tidak paham kita belajar kalau belum juga maka yang ketiga you have kamu atau anda memiliki apa yang mereka tidak miliki apa itu kemampuankah atau yang lainnya yang penting bahwa kita ada satu sisi yang kita yang kita bisa sampaikan bahwa we are more than you in this side di satu level tertentu ini kan kadang-kadang yang namanya owner atau yang kadang-kadang namanya owner atau atau GM itu kan pengetahuan komprehensif agak sulit dan kalau kita tidak dekat-dekat mereka kita tidak akan ketularan ilmunya nah kira-kira gitu masih banyak sebenarnya yang perlu saya share tetapi tidak memungkinkan waktunya karena kita sudah kita terlambat sekali tadi memulainya sangat terlambat kemudian pembukaannya juga sangat terlambat sehingga itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman so pertama visi bekerjanya tolong diubah dijadikan visi bekerja sebagai seorang leader yang kedua fokus begitu kita join di any company fokus membangun dua hal yaitu interpersonal atau interpersonal relationship dan jangan Anda membangun hubungan itu hanya dengan sesama staff di sama level itu adalah kebiasaan buruk kebiasaan orang inferior I myself ketika contoh sederhana ketika saya gabung di sebuah organisasi saya akan selalu datang dan memperkenalkan diri saya ke ketua umumnya contoh mamanya di TDA begitu tahun 2015 saya join di TDA presiden TDA saya undang ke metro saya biayai supaya tahu bahwa oh ada loh pengurus yang keren itu ada loh pengurus daerah itu yang keren kayak Eko Desrianda itu saya lakukan saya biayai mereka datang kemudian ini pak kami di metro punya program begini tolong disupport terus berikutnya akhirnya saya menjadi di dua tahun berikutnya saya menjadi seorang general secretary sekjen lah kalau bahasa bahasa kita sekjen di DPP komunitas bisnis tangan di atas dari situ saya gampang ketemu dengan menteri ketemu dengan wakil presiden ketemu Sandiaga Uno ketemu dengan banyak gubernur ngisi acara bersama satu panggung dengan artis dan segala macam so it's it's simple yang kemudian yang berikutnya saya gabung dengan DPP forum kursus perhotelan you know begitu saya diajak gabung siapa ketua umumnya saya bilang begitu idea Indonesia ini lembaga terbaik nasional loh jangan main-main ngajak kita saya bilang gitu ya ya sembung dikit gak apa-apa lah terus kemudian oh bener ketua umumnya telpon Pak Eko saya Pak Teo oh iya Pak Teo gimana Pak Teo kita mau mengadakan asosiasi gini-gini Pak formatnya seperti apa segala macam saya tanyakan saya diskusi kemudian kita ketemu beliau tanya Pak Eko mohon maaf ini kita minta Pak Eko untuk jadi bendahara umum di DPP boleh tidak saya bilang ya kalau mau jadiin saya pengurus ajak-ajak ya jangan ajak saya kan begitu jadi itu adalah sebuah strategi dimana kita akan menjadi orang yang selalu menjadi orang yang penting dimanapun kita berada termasuk di forum pelatihan di forum LKP di forum LKP itu sampai ketua umum forum LKP itu mempersilahkan gedungnya dipakai sudah mas saya percaya idea dia datang untuk melakukan peletakan batu pertama saya ceritakan tentang idea Indonesia dan next tolong tahun depan masuk ke DPP ini itu menjadi strategi bagaimana kita membangun sebuah interpersonal relationship dan professional relationship panjang ceritanya tapi saya kembalikan ke moderator silahkan baik terima kasih tentunya untuk Mr. Eko Desiato sudah memberikan banyak sekali materi untuk kita semuanya tentunya para alumni idea Indonesia sangat luar biasa ada banyak sekali hal yang bisa diambil dari pembangun saya tadi banyak sekali teman-teman banyak sekali tentang idea Indonesia dan teman-teman juga sudah melakukan update terbaru bagaimana kampus tercinta teman-teman sekarang sudah berkembang sangat luar biasa dan dengan target-target yang luar biasa juga tentunya teman-teman semuanya tentunya tetap ada kesinergian antara idea Indonesia dengan seluruh para alumni tentunya dengan agenda-agenda yang besar teman-teman alumni juga bisa terus berkontribusi dalam perkembangan idea Indonesia kemudian banyak sekali materi banyak sekali tentang materi-materi kepemimpinan tentunya buat teman-teman semuanya agar teman-teman bisa next level bisa sampai ke level manager atau bahkan sampai di general manager baik tanpa menunggu lama-lama lagi teman-teman kita sudah sampai di sesi tanya-jawab teman-teman sudah banyak sekali pertanyaan yang diutarakan langsung kepada pemakai kita yaitu Mr. Eko Desianto teknis tanya-jawabnya itu silahkan teman-teman nanti bisa chat di kolom chat yang ada di aplikasi ini silahkan di chat untuk sesi pertama saya batasi untuk 5 orang pertanyaan saya batasi 5 pertanyaan silahkan di chat sekarang juga 5 chat teratas nanti akan saya sebutkan untuk orangnya biar nanti bisa open audio bisa on audio biar bisa langsung ngobrol langsung baik saya tunggu untuk chatnya untuk 5 orang pertama supaya teman-teman nanti bisa fokus ke satu pembicara saja seperti itu baik sudah ada yang mulai chat belum ini sudah saya cek untuk teman-teman semuanya silahkan Pak Rahmat Effendi Pak Putra Pak Rahmat Effendi yang pertama Pak Rahmat Effendi direct direct question oh Pak Rahmat Effendi langsung mau bertanya baik-baik silahkan Pak Rahmat Effendi silahkan untuk bertanya langsung ke Bustra Eko silahkan Pak ini mau teman-teman saja bahwa pertanyaan saya untuk general saja terkadang kita hanya sebagai seorang pekerja ya entah itu di levelan apa saja cuman terkadang kita hanya menunggu opportunity atau kesempatan yang ada nah jadi yang mungkin jadi pertanyaannya adalah penting untuk bahwa kita ketahui bagaimana caranya untuk seorang pekerja itu menyiptakan opportunity itu sendiri untuk di industri perhotelan atau bahkan di parwisata terima kasih cukup yes satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana Pak Moderator ya baik ada yang jawab ada yang sudah ngechat juga untuk bertanya ditampung aja dulu yang selanjutnya kalau ada Asyari Yahya tapi mau bertanya ke Pak Rahmat FND Pak Eko oh oke oke silahkan tidak apa-apa silahkan Mas Asyari Yahya Assalamualaikum Assalamualaikum Bro Rahmat suaranya saya jelas sebelum ya jelas jelas oh iya singkat saja saya sangat underline sekali poin pertama dari materi Pak Eko taking care of responsibilities that is given kita gak hanya melakukan responsibility tapi juga merawat atau doing more tapi ironinya realita selalu sesuai dengan teori ada kalanya ketika saya sudah merasa doing more taking care of my own responsibilities management doesn't see management gak melihat atau singkatnya manager saya itu gak melihat apa yang saya lakukan justru ketika ada satu kesalahan yang saya buat itu yang sangat jadi hal yang mereka sangat jelas untuk di perang percayaan saya sebenarnya dari pengalaman Bro Rahmat sendiri untuk scale up atau level up penting gak sih kita harus memastikan bahwasannya management itu melihat bahwasannya kita melakukan hal lebih atau mungkin bahasa sedih kasarnya menjilat begitu ya atau kita hanya cukup melakukan hal lebih saja tanpa peduli apakah manager kita melihat atau supervisor kita melihat begitu karena sometimes begitu ketika saya merasakan melakukan hal yang lebih tapi tidak ada apresiasi justrukan saya melakukan hal yang tidak seberapa tapi diapresiasi itu akan menjadi hal yang menurunkan semangat untuk performa kerja saya mungkin terkarenan juga merasakan yang sama mungkin boleh di secara pengalaman berhasil sendiri apa sih hal yang lebih impactful untuk bisa level up apakah itu saya ulangi lagi apakah itu harus melihat managing apakah melihat performa ekstra bro atau tidak memperjuangkan tersebut silahkan bro rahmat ditanggapi bro oke oke ajari ya terima kasih dasarnya bahwa seorang HOD dia akan tidak akan dilihat suatu kerjaan dari anak buahnya atau bahkan seorang supervisornya dan pada intinya bahwa seorang HOD itu menjaga supaya tidak ada satu salah pun di dalam operasional jadi disini kita tentukan bahwa komunikasi is number one jadi komunikasi apa yang diperintahkan apa yang sudah dilakukan itu yang harus menjadi prioritas terhadap pesan mencari muka tidak apapun yang menjadi pekerjaan report to report terhadap HOD HOD akan menilai kepada siapa saja yang akan melakukan reporting terhadap apa menjadi perintah pekerjaan itu sendiri karena kalau kita mengerjakan sesuatu tidak mereport hasilnya tidak bagus itu yang akan menjadi nilai negatif pekerjaan itu sendiri Pak Azri untuk kita sendiri menjaga kualitas itu haji hukumnya terhadap jadi komunikasi antara dua sisi dengan kalian itu yang harus benar-benar dijaga supaya ada perbedaan professor lain dengan professor yang lain misalnya dikasih tugas tetapi tidak memfeedback perintah itu sendiri nah itu akan menjadikan nilai itu supaya juga seperti kontrol karena menjaga itu akan lebih susah daripada membuat hal itu lebih sulit lagi karena tugasnya Pak Azri adalah menjaga operasi di lapangan tetap berjalan kondisi ongoing nah seorang HOD itu akan mempertanyakan kepada supervisor nah jadi supervisor itu bukan asalnya dilat lidah dan sebagainya bukan tetapi reporting itu reporting itu yang terpenting terkap pada HOD nya oke bisa dimengerti Azri jadi komunikasi dua sisi jadi jangan sampai komunikasi dua sisi itu ada yang diinggalkan itu secara kamu harus feedback terus jadi perintah seorang HOD nya karena di lapangan banyak masalah akan disitulah kamu akan mendapat sharing pada HOD bahwa pekerjaan ini tidak bisa seperti ini pekerjaannya seperti apa itu kamu akan keluar di saat kamu mempunyai masalah di operasional kamu di masalah di operasional hanya bisa mengikuti dan tidak tahu caranya kamu akan tidak dilihat maka akan ditinggalkan suatu saat tetapi kalau kamu bisa punya eksperian dan dilakukan di satu hotel yang baru misalnya dan kamu berdiskusi dengan HOD nya nilai plus itu sendiri yang akan timbul oh beratanya anak ini supervisor ini saya banyak saya banyak karena saya tidak tutup mata bahwa supervisor saya A, B, C, D yang bagus mana dan itu saya tidak tutupi dan saya akan publikansikan kepada semua supervisor itu Pak Azri keren jadi itu Bro Yahya Azhar Yahya bahwa saya hanya mestikin mendapatkan dari apa yang saya pakein Bro Rahmat Effendi mereport itu bukan menjilat mereport pekerjaan itu bukan menjilat justru itu adalah bentuk tanggung jawab nah ini kadang-kadang kita salah nih salah mengartikan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian kita report nanti dikirain jilat atau dikirain pamer yang bagus-bagus karena itu tanggung jawab bukan menjilat kira-kira nah ini bedakan kalau menjilat itu tidak melakukan yang baik jika tidak ada orang dan hanya melakukan yang baik jika dilihat orang nah itu baru namanya menjilat oke ya betul saya gantian menjawab pertanyaannya Bro Rahmat ya pertanyaan Bro Rahmat adalah bagaimana how to create opportunity yes jadi saya hanya ingin kembalikan ini kepada satu hal yang sangat sudah kita paham secara mendasar bahwa silat terahmi itu menambah rezeki ya teman-teman idea Indonesia itu akhirnya bisa membangun hotel sendiri dan segala macam itu tentu bukan karena idea Indonesia sendiri karena ada kita melakukan yang terbaik pada saat kesempatan itu datang kita siap ingat ya kita melakukan yang terbaik pada saat kesempatan itu datang kita siap maka kemudian akan ada pertumbuhan eksponensial eksponensial itu tidak teratur wut wut gitu ya idea itu kan 2009 kita baru mulai 2010 operasional ada di Metro ini lembaga pendidikan yang sudah 30 tahun atau lebih tua dari saya pun banyak tetapi kenapa idea Indonesia bisa secara eksponensial tumbuh pertama kita mempersiapkan dengan baik portfolio kita kedua ketika kesempatan datang itu kita siap nah kesempatan itu dari mana nah ini penting dari silaturahmi bro rahmat kemarin dari apa dari bangka kemudian sampai ke kemayoran sorry sebelumnya ke senen dulu ya ke senen kemudian ke kemayoran dari mana informasinya tidak mungkin dari angin atau dari rumput yang bergoyang dan gitu itu itu pasti ada referensi ada informasi ada silaturahmi yang terjaga maka kami ingin sekali sesama alumni idea Indonesia itu bisa saling menjaga karena menjaga silaturahmi maksud saya karena kesempatan itu bisa muncul karena obrolan obrolan ringan saya itu bisa mengembangkan idea Indonesia sekarang idea Indonesia punya 5 PT itu karena obrolan ringan setelah saya tertidur di sebuah seminar ingat ya karena saya tertidur di sebuah seminar kemudian ketika saya bangun saya ngobrol ringan eh ternyata yang saya ajak obrol itu orang kaya kemudian yang saya ajak obrol itu orang kaya kita ketemu beberapa kali sebagai teman eh tiba-tiba dia nawarin gimana kalau kita join kita bisnis bareng so again silaturahmi menjadi penting sekali untuk bisa create apa sekecil apapun informasi se apa seburuk apapun orang-orang yang kalian dengar dari orang lain pastikan anda punya perspektif sendiri untuk melihat orang lain dari sisi baiknya nah kira-kira gitu itu dulu masih banyak teman-teman yang sudah ngechat ingin bertanya kalau tidak salah silahkan untuk yang pertama silah dipersilakan kepada Mas Ritwan Nur Fajri ya silahkan Mas Ritwan Halo perkenalkan Mas Ritwan saya mau tanya masalah poin yang kedua tadi masalah apa namanya membangun sebuah hubungan dengan atas pertanyaan saya itu saya pengen tanya mungkin Mr. Ritwan punya tips and trick cara membuat sebuah relationship dengan atasan yang mempunyai sifat atau karakter yang sedikit jutek atau judes gitu atau mungkin bisa disebut menutup diri dengan orang yang lain gitu orang yang kurang maksudnya kurang dekat gitu misalkan kita ingin membangun sebuah relationship kepada atasan dengan departemen yang berbeda gitu itu saja sih Mr. Cukup oke ditampung dulu atau dijawab langsung ini Bu host atau Pak moderator baik sepertinya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja Mr. ya biar ditampung dulu oke silahkan baik untuk yang selanjutnya ada dari Brother Wadianto ya oke Brother Wadianto baik baik saya cek dulu suara saya terdengar jelas gak nih terdengar baik Pak Eko mohon maaf nih kalau mungkin pertanyaan sedikit agak menyalang dari materi yang disampaikan Pak Eko cuma ini semoga mewakili dari rekan-rekan yang di luar sana masih mungkin training ataupun di tahun mungkin 3 tahun terakhir ini ya Pak Eko kita sangat menghadapi gimana ya jadi banyak sekali hotel-hotel yang lebih menerima outsourcing khususnya di departemen housekeeping gimana caranya kayak alumni seperti saya ini bisa gimana ya membangun mental-mental para mungkin yang masih dewe atau masih training yang masih berkarir saat ini masih di jajang seperti itu aja gitu loh sedangkan di khususnya di housekeeping sih memang saat ini banyak sekali yang mencari outsourcing sebagian hotel gitu loh tapi kalau di front office di FB atau di kitchen masih stabil sih kalau menurut saya karena saya juga merasakan kasihan gitu loh pada mereka-mereka dimana caranya mungkin saya sebagai mungkin senior atau teman-teman yang lain juga untuk membangun mental mereka supaya jangan ngedown gitu loh untuk selalu bersaing kepada outsourcing seperti itu mungkin tersebut baik kok oke 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 yang berikutnya masih ada pertanyaan selanjutnya dengan Mbak Vivi Lutfianur Aziza oke siang mister izin bertanya mister apakah jelas suaranya oh Vivi silahkan jadi gini mister tadi kan kenapa layar penuh dengan pipi jadi gini mister kan tadi mister menyampaikan kita membangun relation kepada atasan gitu upper upper management nah yang Vivi tanyakan ketika kita sudah mendapatkan relation itu mister dan kita diberikan tanggung jawab untuk mengontrol atau mengawasi teman-teman yang di bawah yang di operasional tetapi kita sendiri karena kita baru atau karena kita masih muda jadi kita belum dipercaya gitu dengan tim operasionalnya gitu gimana cara kita untuk membuat mereka percaya pendekatan apa yang harus kita lakukan biar kita tuh dipercaya oleh mereka oh ternyata memang benar pilihan owner atau pilihan milih dia sebagai pengawas itu tepat gitu jadi kita bisa report ke tim operasional bisa report ke orang yang sudah dipunjuk oleh manajemen gitu mister mulut gak sih oke siap siap ya gitu mister walaupun mulut saya bisa menangkap saya kan agak cerdas sih bukan agak lagi mister itu sih mister thank you thank you thank you mister oke boleh kita mulai jawab ya bu host sama bu apa oke saya mulai jawab yang pertama adalah terkait apa dari Ridwanur Fazri ya ya Ridwanur Fazri tolong tadi bu moderator apa pertanyaannya Ridwanur Fazri tadi itu bertanya tips and trick mister yang jika kita menghadapi karakter atasan kita yang kurang baik gitu oke oke tau gak tadi waktu pas Ridwanur Fazri itu tanya dalam hati saya bilang itu kan gue banget gitu jadi Ridwan ada orang-orang yang seperti saya ini yang sukanya to the point ya you give me number kira-kira gitu itu itu adalah orang-orang dengan tipe koleris seperti saya jadi kalau jangan coba-coba maju jangan coba-coba pengen ngobrol bertanya berdiskusi atau report sesuatu yang kalian tidak kuasai itu bisa dicuci habis sampai ke tulang-tulang begitu ya itu bisa dicuci habis tapi apakah kemudian gak bisa ditakungkan Ridwan coba kamu sedikit baca tentang golden personality saya punya buku bagus nih kamu cari buku ini ya kelihatan gak kelihatan ya golden personality iya kelihatan kelihatan ini siapa ini yang tanya itu Sandra oh Sandra ini malah ada May One lagi sharing screen ini ngapain May One ini sharing screen ini Sandra nunggu ya sister masih ada dua pertanyaan di atas oke saya bukunya bukunya saya lihat lagi bukunya saya perlihatkan lagi ya oke 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 makasih sudah sudah not it ya sudah ya the golden personality at works teman-teman akan paham ini tau gak orang-orang yang sekarang di posisi-posisi ya seperti GM HOD itu banyak orang-orang koleris teman-teman ya banyak orang-orang koleris orang-orang yang kalau dari sekilas itu gak butuh Allah gitu ya jadi jangan kan kita mau deket-deket gitu ya kita mau deket dengan apa itu kayak ngapain lo kesini kira-kira gitu apalagi kalau dia lagi sibuk ini saya sedang menceritakan diri saya sendiri ya karena saya itu orang tipe koleris banget atau koleris dominan saya sedikit kasih bocoran ya apa sih tipe koleris dominan itu nih dengan dengarkan ya orangnya keras suka menuntut dia suka mengeluangkan energinya untuk hal-hal yang sulit jadi kalau ngomongin yang remeh-temeh gitu ya untuk yang apa untuk yang ya kadang lah ngapain sih ngomongin kayak gitu ke gua gitu itu kan hal yang sepere banget gitu ya kemudian dia itu punya punya daya semangat yang pantang nyerah pantang banget nyerah terus pokoknya terus mending mending jotosan banget nih banget nih kutu nyerah karena ego-nya atau pride-nya self-esteem-nya itu tinggi banget kemudian nuntutan pengennya cepat nah ini ini adalah sesuatu tapi ada ilmunya kemudian ilmunya untuk oh bagaimana menaklukkan orang-orang seperti ini kita sebagai second layer-nya untuk untuk apa untuk menaklukkan orang-orang seperti ini oh ada ilmunya contoh sederhananya adalah talk with data ya berbicara lah jangan dengan asumsi dengan sebuah data nah orang-orang koleri seperti ini kalau Anda bicara dengan asumsi dia akan punya asumsi yang jauh lebih tajam daripada asumsi kita dia punya reasoning yang lebih yang lebih critical daripada punya kita jadi talk with data terus yang kedua adalah help atau try to provide their needs ya bantu dia untuk mewujudkan apa yang sedang dia usahakan bantu yang sedang diusahakan karena tidak mungkin pasti akan ada yang sedang dia kerjakan walaupun dia tidak cerita sama kamu walaupun dia tidak sedang curhat sama kamu tapi kamu pasti tahu orang ini sedang sedang ada beban kerjaan yang agak berat nih ya then put yourself to help maka kalian akan jadi jadi orang yang 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 sangat penting jadi orang yang sangat penting bukan hanya sangat dekat anda akan jadi orang yang sangat penting nah kalau itu posisinya di manager atau GM maka kalau anda sudah dianggap penting ya pasti akan cepat tuh dari supervisor ke asisten ya asisten ke HOD atau dari staff ke supervisor itu akan cepat kalau sekali lagi kita paham bagaimana caranya orang-orang dengan style yang judesan kalau ngomong pedes kalau kerja senuntutan dan segala macam oh ternyata ada dan saya tuh orang yang seperti itu dan saya tahu cara menghadapi orang-orang yang seperti saya gitu ya gitu ya Rinduan Nur Fajri ya baik dan itu ada empat macam tuh ada empat macam ada yang koleris yang kayak saya ini ada yang pragmatis kalau teman-teman apa di idea itu pragmatis itu kayak berubastian gitu ya pokoknya enggak mau cari masalah lah kira-kira gitu kecuali terpaksa kemudian ada apa pragmatis koleris itu kayak miskonita ya kadang-kadang mau berkonfrontasi tetapi lebih banyak nahannya itu orang-orang pragmatis kalau saya ini orang koleris murni kemudian ada orang yang apa melankolis ya cermat dia banyak diemnya itu enggak bisa didekati dengan cara-cara cara-cara yang tadi saya sampaikan dia harus dengan ibah empati kira-kira gitu nah kemudian ada yang terakhir adalah orang-orang sanguin orang-orang yang senangannya ngomong dipancing ngomong sekali atau satu dua kalimat itu dia bisa ngobrol powoan yang lebar ada enggak orang-orang kayak gitu ada nah maka itu itu jadi silahkan dibaca The Golden Personality at work kemudian pertanyaan kedua itu dari siapa tadi Vivi ya Wagianto oh Wagianto bagaimana anak-anak yang dewe ini yang yang tergusur dengan anak-anak dengan para apa namanya tadi para outsourcer ya dari perusahaan outsourcing saya ingat satu istilah yang menarik when you cannot defeat them you join them itu yang pertama ya kalau kamu enggak bisa ngalahin mereka gabung sama mereka gabung dengan perusahaan outsourcing bapak tapi ini itu ini itu yes I know and we all understand bahwa banyak banyak hal-hal yang tidak diberikan haknya sebagai seorang hotelier itu ketika kita gabung dengan dengan perusahaan outsourcing tapi itu akan jauh lebih baik daripada kita kalah dengan mereka kita enggak dapat kerja gara-gara kegusur anak-anak outsourcing karena nanti akan ada satu saat dimana kita punya kesempatan berarti kan saya sampaikan kita sampaikan dengan Bro Rahmat create opportunity yang kedua setelah join with the big join with the big join dengan yang besar yang kedua adalah create opportunity dimana ketika kamu bekerja itu pasti kamu akan kenal orang dari satu hotel ke hotel yang lain dari satu hotel ke hotel yang lain nanti akan ada momentum orang sukses itu tergantung momentum kok Mas Pagi contoh momennya seperti ini Zoom itu sudah lama sekali kita kenal ada tapi selama ini orang tidak ada yang pakai Zoom baru setelah ada COVID semua orang tahu Zoom benar tidak? Benar Pak itu momentum namanya nah yang paling penting adalah kita anak-anak kita itu jangan nganggur dulu kalaupun harus bergabung dengan outsourcing gabung dulu aja dulu jangan lama-lama sampai kapan? sampai they can create opportunity dan salah satu cara create opportunity tadi sudah kita jelaskan juga adalah join sama orang-orang yang ada di level atasnya senior-senior yang sudah sangat senior gitu mereka terbukti care kok kayak Mas Rahmat kayak teman-teman yang lain gitu dan yang terakhir adalah dari Vivi Vivi mengatakan aku ini masih kecil tapi dipercaya untuk supervising why not? nah Lutfi harus baca buku ini Vivi How the best leaders lead ya How the best leaders lead Vivi silahkan baca buku ini karya siapa misalnya? aku gak kelihatan punya punya Brian Tracy kamu Brian Tracy kamu akan dihargai atau diakui kepemimpinanmu sebagai orang di atas mereka walaupun mereka itu tua-tua ya jika ada tiga hal gitu yang pertama you are declared your position kamu diperkenalkan atau minta diperkenalkan ya Vivi kepada semua waktu di waktu briefing atau apa kumpulkan mereka kamu harus minta bu silahkan perkenalkan saya sebagai seorang apa untuk mengawasi mereka untuk memanage mereka no matter how young you are paham ya sampai sini ya seorang itu akan punya otoritas kepemimpinan itu karena posisi kamu harus di-declare jangan cuma Vivi kamu jadi spy saya ya dikit aja nanti kamu awasi mereka then they don't want to be supervised by you karena tidak ada posisi yang jelas yang sedang kamu umban jadi yang pertama next time kalau kamu diminta untuk apa-apa minta tolong saya dibuatkan surat kemudian di-declare di depan mereka supaya kerja saya efektif bukan supaya saya dihargai bukan tapi supaya kerja saya efektif yang kedua you akan diakui sebagai apa sebagai leader mereka leadershipmu akan diakui jika your capability in their field is better than them apapun dorahmat itu dulu di entitle ditunjuk untuk menjadi supervisor karena teman-teman yang lain itu tidak ada yang lebih baik dari dorahmat sama dengan kamu kamu dari sisi skill ketika akan menjadi leader mereka oh harusnya lebih baik dari mereka lupa tapi kan saya ini gak punya background untuk jadi lebih baik dari mereka we have books kita punya buku we have trainings kita punya banyak training we have mentors kita punya banyak mentor so so what gitu intinya apa intinya kamu itu gak kelihatan bodoh di depan mereka dan yang ketiga ini penting nih satu kalau satu gak mampu kalau emang ini gak bisa dikasih dua yang kedua adalah kamu harus menjadi di atas mereka ini juga belum mampu Pak yang ketiga yang ketiga jadilah orang yang nyaman jadi tempat bertanya saya ini menjadi yang tiga saya apa yang kriteria ketiga itu gak punya ekodestri itu bukan jadi tempat yang nyaman untuk bertanya bahkan sekelas konita itu kadang-kadang mau bertanya sama saya itu padahal konita itu wakil saya langsung itu berat itu berat karena memang begitu tanya sama saya malah saya balik bertanya dengan buahnya sekali pertanyaan dan angel dijawab artinya apa saya ingin membiasakan orang-orang yang bertanya pada saya itu bukan mencari sebuah bertanya tentang sebuah masalah tetapi berdiskusi tentang sebuah solusi maka caranya bagaimana datang kepada saya siapkan alternatif solusinya kemudian kita diskusi kalau ini bagaimana Pak kalau ini bagaimana Pak kalau itu bagaimana tapi kalau Anda datang kepada saya teman-teman ada tipe leader seperti saya datang kemudian Pak ini ada masalah Pak tamu lagi marah gini-gini terus ya mau ketemu dengan Bapak kamu pasti dibodoh-bodohin supervisor model apa lo gitu kan handle gitu doang gak bisa bodoh amat gitu-gitulah lo udah stop disini berapa lama gitu doang gak becus pasti ada akan disalahkan tipe-tipe seperti saya orangnya menurut begitu Pak ini ada tamu marah kita sudah lakukan ini kita kemudian akan lakukan ini ini yang mana yang kira-kira preference Pak Eko atau preference Pak FOM atau preference Pak EHK itu baru dia akan dengan senang hati berdiskusi dengan Anda bahkan sampai empatik paham ya bagaimana cara menimbulkan memunculkan leadership karismamu itu dengan tiga hal yang pertama adalah dengan entitlement yang jelas diumumkan saya sebagai apa disini yang kedua skill kamu harus di atas mereka yang ketiga adalah kamu harus menjadi tempat tempat yang bertanya yang nyaman untuk mereka kadang-kadang yang satu dan kedua ini enggak ada orang tidak pintar orang yang kerja jawabannya rapatnya jelas tapi kalau dia jadi leader karena mungkin dia bisa menjadi tempat bertanya yang baik suka mendengarkan orang ketika berbicara bercerita curhat itu kurang lebih yang saya tanggapin bro rahmat ada yang mungkin ditambahkan bro thank you mister thank you cukup ya ini sudah jam setengah satu kita belum sholat monggo insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain teman-teman besok ada pak vetra ini gm gm keren banget dulu orangnya orang ring satunya pak TW pak Tommy Winata dia pernah kerja di Brunei pernah jadi di luar negeri sekarang gm hotel bintang lima dan itu kombo ya ilira hotel sama the singasari resort itu besok akan syariah kita tolong jangan disiakan teman-teman panitia juga dipersiapkan dengan lebih baik lagi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan selama proses dari mulai sampai dengan selesai thank you very much for coming tetap semangat tetap di rumah dengan tenang dengan nyaman tetap positif saya mau setelah teman-teman mendapatkan banyak sharing dari orang-orang hebat dari gmgm yang terbukti sukses kemudian cara berpikir berbeda cara bertindak kita berbeda dan cara kita untuk mengakselerasi karir kita juga berbeda terima kasih saya kembalikan ke mas luki dan mbak wanita saya izin pamit salam sukses muda mulia idea indonesia salam sukses muda mulia idea assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh oke oke baik oke baik pertanyaan yang belum dijawab Pak Eko nanti kita bisa apa namanya sharekan saja di kolom whatsapp ya nanti kita bisa share di whatsapp saja mas luki tolong di rekap ya bantu rekap untuk pertanyaan dari apa di follow up dari mbak ibai dan juga mas siapa tadi mewan ya oke baik silahkan di mas luki kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga pertanyaan dari teman-teman semuanya nih oke baik kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara tadi kita sudah melakukan pembukaan secara dengan program yang terima kasih penyampaian sedikit materi tentunya dari hari ini baik teman-teman semuanya kemudian teman-teman yang masih banyak pertanyaan kemudian belum sempat diutarakan seperti tadi yang dijelaskan oleh Miss Monica maka pertanyaan bisa di share di grup nanti bisa di jawab di kudu pasap oleh orang-orang yang berpengar di grup tersebut baik teman-teman semuanya untuk yang terakhir ada sedikit hal yang akan disampaikan oleh brother senior kita tentunya yang di ID Indonesia tidak asing lagi tentunya buat teman-teman semuanya kalau berasal dari daerah Lampung Timur berasal dari daerah Lampung Timur tidak sangat asing sekali nah brother ini adalah brother Praditya Saputra tentunya staff marketing senior di ID Indonesia akan menyampaikan sedikit hal penting tentunya buat teman-teman semuanya baik silahkan untuk brother Praditya Saputra silahkan oke thank you bro Lukita mohon maaf semuanya suara saya terdengar dengan jelas gak coba tangannya oke good baik teman-teman saya mulai ya Assalamualaikum Wr. Wb baik kesejahteraan untuk kita semuanya salam sukses muda mulia untuk alumni-alumni ID Indonesia dimanapun berada baik mungkin karena ini kita sudah overtime banget bro Putra tidak akan bicara panjang lebar kebetulan ada beberapa hal yang memang diamanahkan ke bro Putra ya untuk disampaikan ke teman-teman semuanya terkait update kondisi terkini dari asrama ID Indonesia dan juga ID Indonesia itu sendiri baik rekan-rekan semuanya kita paham bahwa ID Indonesia terus berkembang ya dari tahun ke tahun dari tahun 2009 sampai sekarang di tahun 2020 tentunya ini adalah kerjasama dari banyak pihak termasuk dari teman-teman alumni semuanya baik ada beberapa hal yang harus saya sampaikan nih terkait perkembangan dari ID Indonesia supaya teman-teman nanti bisa menjawab ketika ada ada kelasnya yang bertanya tetangganya ataupun keluarganya yang pertama teman-teman semuanya dulu ketika teman-teman masuk di ID Indonesia itu mengenal hanya ada 4 jurusan ada FB Product FB Service ada Front Office dan juga Housekeeping yang memang 4 dari jurusan atau departemen ini memang departemen pokok yang ada di industri perhotelan nah tapi insya Allah di angkatan Mei 2020 ini by the way sekarang sudah tidak ada sebutan angkatan Mei dan September ya rekan-rekan semuanya kalau teman-teman yang dulu kan angkatan kapan Mei 2016 gitu ya angkatan kapan September 2016 dan selanjutnya dan selanjutnya cuman untuk yang start di tahun 2020 ini kita kemarin sepakat mengganti nama angkatannya bukan Mei bukan juga September tapi angkatan berdasarkan angka kelulusannya jadi ada angkatan 23 dan angkatan 24 nah insya Allah nanti di angkatan 23 atau angkatan Mei 2020 itu nanti kita akan mulai ada 9 jurusan teman-teman semuanya yang pertama tetap ada Front Office FB Service FB Product Housekeeping terus juga ada Sales and Marketing Human Capital Admin Engineering Finance dan juga nanti ada IT untuk rekan-rekan semuanya nah tentunya ini membuka peluang karena kita sering kali ini dapat job vacancy dari hotel tapi kita gak ada gak ada yang expert di bidang itu ada hotel butuh IT ada hotel butuh engineering tapi selama ini IT Indonesia belum profit itu ke teman-teman semuanya so insya Allah doakan kami semoga semuanya lancar di angkatan 23 ini yang insya Allah akan masuk di tanggal 1 Juni 2020 itu sudah kita mulai nih ada 8 atau 9 jurusan baru ini yang kedua untuk biaya pendaftaran di ID Indonesia rakan-rekan semuanya sekarang total 400 ribu ya nah 400 ribu mungkin ini cukup berbeda signifikan dengan angkatan teman-teman dulu yang daftarnya 150 atau 200 ribu ya nah tapi ada tapinya nih dengan biaya pendaftaran 400 ribu sekarang semua pendaptar itu mendapatkan free menginap di ID Grandi Hotel satu hari satu malam lengkap dengan breakfastnya jadi harapannya biar semua peserta baik yang nantinya keterima atau tidak keterima itu memiliki pengalaman ngidup di hotel berbintang ya bintang 3 tepatnya di ID Grandi Hotel selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini singkat aja total biaya pendidikan di ID Indonesia sekarang berapa sih bro nah mungkin teman-teman yang dulu ada yang ngalamin 8.500.000 ada yang ngalamin 10.000.000 12.500.000 bahkan mungkin 15.000.000 atau ada yang 17.000.000 juga sudah mulai ngalamin mungkin nah jadi untuk di angkatan 23 ini kita memperlakukan biaya yang baru yaitu total sebesar 25 juta teman-teman semuanya wah pada kaget nih oh gila bro 25 juta santuy santuy jadi tidak serta-merta kita tingkatkan biayanya tapi dengan biaya ini ada segudang fasilitas yang teman-teman dapatkan yang pertama adalah free menginap satu bulan di Hotel Bintang 3 tepatnya BBC Hotel Bandar Jaya Lampung Tengah jadi bagi teman-teman yang belum tahu sekarang itu Aiden Indonesia sudah bekerja sama ya sudah bekerja sama dengan BBC Hotel Bandar Jaya Lampung Tengah Bintang 3 yang mana dengan budget 25 juta sudah kami usahakan itu free menginap di sana selama satu bulan full nah ini akan keren banget karena sekolah perhotelan lain belum ada yang punya rekan-rekan semuanya ya jadi sekolah perhotelan lainnya hanya sekedar belajar praktek yaudah kita belajar praktek dan tinggal di hotel dan yang bikin keren nih mereka akan di treatment as a guest selama satu bulan full jadi bisa dibilang mereka tamu long stay-nya dari BBC Hotel BBC Hotel Bandar Jaya satu bulan full di treatment as a guest makan juga tiga kali sehari makan ala hotel berbintang juga nah ini sekolah perhotelan lain belum ada yang punya nah orang tua juga orang tua sekarang dengan budget 25 juta sudah dapat free menginap juga di Idea Grande Hotel nah fasilitas asrama teman-teman sekarang untuk fasilitas asrama mungkin bahasanya sudah tidak semiris dulu ya teman-teman mungkin kalau yang angkatan senior nih 2013 mungkin 2014 atau yang sebelum-sebelumnya mungkin ada istilah siapa yang masih ngalamin ranjang susun ranjang kayu yang yang bisa diangkat gitu ya itu teman-teman yang senior-senior mungkin ngalamin sekarang kita udah gak pakai itu ya jadi kebetulan kontraktor Idea Grande Hotel itu sama persis dengan kontraktor yang membangun asrama Idea Indonesia so guys sekarang asrama Idea Indonesia fasilitasnya keren ada wifi-nya ada fire detectornya ada AC dan lain sebagainya nah jadi inti yang dari Bro Putra katakan adalah kita minta bantuan dan kerjasama dari teman-teman semuanya untuk turut membantu mempromosikan Idea Indonesia ya mendukung Idea Indonesia terutama bagi Selebgram nih disini ada Bro Rusli Nurdin gitu ya yang followernya banyak di Instagram yang rajin juga nih buat video terus juga ada banyak ya Bro Anto Priyadi juga saya lihat sering buat video-video tentang tutorial housekeeping dan lain sebagainya itu keren banget tuh Bro Eki juga komen tuh udah ngalamin setiap malam Jumat keserupan Bro Alhamdulillah sekarang udah gak ada yang keserupan bro itu di asrama lama ya di asrama di samping lapangan kampus gitu itu masih ngalamin tuh angkatan-angkatan dulu banyak yang keserupan insya Allah yang tahun ini udah gak ada jadi yuk teman-teman inget idea Indonesia ini alma mater kita melekat satu gelar yang keren gelar apa itu gelar juara satu sekolah perotilan tingkat nasional ini bukan gelar sembarangan tingkat nasional kita sayangkan dengan puluhan ribu sekolah perotilan lainnya yang ada di Indonesia dan kita dinobatkan sebagai yang terbaik tingkat nasional so yuk bantu kami untuk mengembangkan idea Indonesia tumbuh berkembang dengan cara ya bantu promosikan idea Indonesia di social media ajak adik-adiknya tetangganya dan mungkin keluarganya untuk bergabung bersama idea Indonesia dan terjun ke industri pariwisata dan perhotelan thank you bro Luki mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan saya kembalikan ke host dan moderator baik terima kasih tentunya untuk bro Luka pasti sudah tidak asli sekali ya buat teman-teman semuanya dengan bro Luka ya baik teman-teman semuanya sudah sampai ditunggu acara pada hari ini tentunya sudah hampir 3 jam ya sudah hampir 3 jam kita bersama tidak sasa banget karena seru banget tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik tentunya dalam acara launching hari ini dan penyampaian materi juga tentunya baik teman-teman semoga atmosfer teman-teman semuanya tetap terjaga sampai di tanggal 21 Mei nanti ya karena acara akan terus berlangsung sampai di tanggal 21 Mei teman-teman jadi semoga semangat teman-teman tetap terjaga dan jangan sampai absen ya dalam matematikannya untuk upgrade terus upgrade skill teman-teman dan upgrade kary teman-teman semuanya ya baik teman-teman semuanya dari saya bro Luki mohon maaf apabila ada salah-salah kata kemudian terima kasih juga untuk teman-teman semuanya alumni yang sangat luar biasa sudah sangat aktif berpartisipasi dalam berlangsungnya acara kita pada hari ini baik teman-teman semuanya dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke hop kemiswanita salam semuanya oke baik thank you bro Luki setelah ini kita lanjut lagi ya untuk yang DW to start silahkan bro Luki bisa selalu dulu ya oke thank you rekan-rekan sekalian yang pasti event ini idea care program terselenggara karena support penuh dari idea Indonesia group ya dimana ada idea Indonesia invest sama ada idea Indonesia proper tindo ya dan group AI-nya yang pastinya sekarang fasilitas kita tingkatkan ada education hotelnya praktikum centernya yaitu idea Grandi Hotel yang ber apa pusat di kauman ya menjadi satu kesatuan dengan kampus kemudian gratis menginap ya satu malam di hotel bintang 3 kemudian ada system VHP juga sudah ada kemudian laboratorium ya itu juga sudah ada dan pastinya fasilitas-fasilitas lainnya ya silahkan rekan-rekan bisa share juga ke ada di tingkatnya atau tangga-tangganya untuk bisa menjadi bagian dari keluarga idea Indonesia thank you dan untuk detail materi untuk jadwal dan sebagainya di WA group selanjutnya ya thank you atas partisipasinya salam sehat selalu salam hangat dan salam untuk keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye